Apa seorang orang tua boleh menikahkan anaknya karena alasan ingin menjauhkan dari zina Dan ingin anaknya berubah Tapi anaknya jelas-jelas belum punya bekal untuk membangun rumah tangga Jadi memberikan solusi sesuai dengan problemnya dong Orang lapar suruh tidur Nggak bisa tidur Orang lapar kasih makan Seperti itu Jadi lihat permasalahannya apa baru kasih solusinya Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya izin bertanya Bu Yahya Apa seorang orang tua boleh menikahkan anaknya karena alasan ingin menjauhkan dari zina Dan ingin anaknya berubah Tapi anaknya jelas-jelas belum punya bekal untuk membangun rumah tangga Belum mampu dalam segala hal Bahkan belum mempunyai pekerjaan Masih suka main malam Sampai sering meninggalkan sholat Bagaimana itu hukumnya Bu Yahya? Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada permasalahan Kemudian ada solusi Selagi tidak bermasalah Kita tidak perlu bingung mencarikan solusi Jika anaknya itu anak yang no problem Sekali tidak ada Ada sama orang semacam itu Dia hanya iseng saja malah sholat dan sebagainya Maka bagi dia adalah pernikahan bukan sebuah solusi dong Kenapa? Dia bukan urusan syahwat Nah Begitu sebaliknya Begitu juga jika misalnya Dia tidak sholat Dia belum sholat Kita dimatakan tidak sholat Harga mati Tidak Mungkin belum biasa sholat Sering begadang dan seterusnya Kemudian kita menemukan Sepertinya urusan syahwat Kayaknya bahaya Kan bisa kita baca Komunikasinya Dengan siapa dan seterusnya Nah Jika keadaannya semacam itu Tentunya Kalau yang pertama tadi Solusinya ya kita ajarin sholat Kita dekatkan pada sholat dengan cara yang indah Bukan disuruh sholat Dia akan marah Anak yang tidak sholat Disuruh sholat langsung Dia tersinggong Akan tapi kelehaian seorang Mengajak seseorang itu Tanpa sadar Sudah masuk ke wilayah yang diinginkan Itu hebat Jadi namanya hikmah Ini yang pertama Yang kedua adalah Sudah tidak sholat Lalu urusan syahwat bergolak Kalau tadi tidak sholat Tapi sahwat aman Kalau dia bergolak Kalau dia tidak sholat Tidak ini tidak puasa Tapi sahwat tidak bergolak Urus saja bukan urusan syahwat Tidak usah Anda mikirkan Menikahkan dia Anda diada diskusi yang indah Tentang sholat dan seterusnya Ditawari nikah pun Tidak akan mau Dia tidak urusan syahwat Baik Kemudian yang kedua Adalah tidak sholat Tidak puasa Tapi dia ada urusan syahwat Sudah tidak normal Takut komunikasi dengan ini Maka Solusinya adalah Kita buka pintu halal Untuk dia Kita buka pintu halal Sebab kalau orang lapar Ya makan Kalau ngantuk Ya tidur Urusan syahwat Tidak bisa diwakilkan Kepada siapapun Kecuali dengan pernikahan Makanya sudah seperti itu Harus dong Kalau seperti itu Nah orang tua itu Ngukurnya seperti itu Kalau memang sudah waktunya Dan dia butuhnya Dinikahkan Tapi dia belum sholat Eh Permasalahan ini lain Sekarang perbandingannya Jangan sampai dibanding Orang yang Ahli sholat Kemudian dia juga tidak Pengen urusan syahwat Ini perbandingannya Tentunya agar orang Semakin mudah Dalam memberikan solusi Bandingannya Sudah tidak sholat Zina Ya kan Sudahlah Mungkin dia sholatnya Akan saya benai perlahan Tapi urusan zina Jangan sampai terjadi zina Maka dia Dibuka pintu halal Nikah Kemudian bersama itu juga Karena istrinya juga soleh Atau suaminya soleh Sehingga disitu Akan ada perubahan Pada akhirnya nanti Dan memang kadang Syahwat itu menjadikan orang Juga melakukan dosa yang banyak Gara-gara melakukan Dosa dengan syahwatnya Yang bermaksia dengan syahwat Akan menjadikan malas Di dalam beribadah Jadi Bisa saja Orang tua tersebut Hendaknya menikahkan anaknya Jika memang kasusnya Kasus syahwat Biarpun anaknya belum punya uang Tidak ada masalah Anakku Terus ayah Ayah cintai Tidak mau nikah Kamu nikah Mau kan Diam dia Berarti mau dia Dan sudah kita dengar Mungkin komunikasi Mohon maaf Bahasa pacaran Segala macam Dan sebagainya Gambar-gambar yang dilihat Dan sebagainya Berarti dia punya hajat Kesana Maka orang tua hebat Yang penting Anaknya jangan masuk zina Dinikahkan Dibiayai Dan seterusnya Dia belum punya kerjaan Nanti akan punya kerjaan Dia belum sholat Bisiin istrinya Yang dicintainya Nanti sungai jari sholat Dan seterusnya Jadi seperti itu ya Jadi memberikan solusi Sesuai dengan problemnya dong Orang lapar Suruh tidur Gak bisa tidur Orang lapar Kasih makan Seperti itu Jadi Lihat permasalahnya apa Baru kasih solusinya Wallahu'aklam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Tsidur Subsa 安 Seperti 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 Seperti